Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengadakan konferensi pers di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Beberapa hal terungkap dalam konferensi pers tersebut. Di antaranya tentang spesimen pasien dalam pengawasan corona yang sementara menunggu hasil uji laboratorium badan penelitian dan pengembangan kesehatan di Makassar. Sebanyak 31 spesimen saat ini tengah diperiksa. Sementara itu, untuk mempercepat diketahuinya hasil pemeriksaan lab, Gubernur Rosli memastikan pemerintah akan melakukan pemeriksaan spesimen virus corona secara mandiri. Menurut Rosli, fasilitas lab dan tenaga medis di kampus 2 UNG dan BPOM sudah cukup baik. Tinggal beberapa fasilitas gedung yang perlu dilakukan pembenahan. Pemprov Gorontalo siap membantu untuk percepatan perbaikan fasilitas tersebut. Sudah ada persediaan dari BPOM Pusat dan kewangan kesehatan bahwa lab yang ada di BPOM Gorontalo sudah bisa digunakan untuk isi air. Jadi, langsung di sini ya? Iya. Jadi spesimen sudah bisa digunakan. Memang permintaan yang sehari provinsi, Pak? Iya. Itu tidak pengadaan alat baru? Memang surah alat baru? Sudah ada tinggal kita beraih sedikit. Dan besok juga kita akan pinjau oleh penyakadil UNG. Untuk digunakan. Nanti akan terimakasikan dari waduh itu? Kalau boleh, tetangga kita. Kita akan bantu. Itu sehari bisa serap. Untuk tenaga yang sudah siap. Sudah siap ya? Cuma ada ruangan yang kurang lebih 800 juta. Kita menahir ruangannya dan ada penambahan-nambahan alat yang lain. Ijinnya sudah bisa? Ijinnya sudah. Di tempat yang sama, Rusli menyampaikan sebanyak 30 ribu rapid test yang diadakan pemerintah Provinsi Gorontalo telah tiba. Alat pemeriksaan cepat indikasi virus corona itu diharapkan bisa digunakan untuk deteksi dini. Meskipun hasil akhirnya menunggu pemeriksaan lab PCR atau swab test. Selain rapid test, Pemprov Gorontalo juga telah dan terus menerima bantuan alat pelindung diri dari organisasi paguyuban daerah, swasta maupun partai politik. Partai Golkar menjadi salah satu penyumbang APD yang diserahkan saat konferensi pers berlangsung. Bantuan yang diserahkan berupa seribu buah baju APD dan 3.750 masker kain. Masker dibantu oleh anggota DPRR Ida Pil Gorontalo Ida Syahidah.